Di video kali ini saya akan mencoba memberikan penjelasan mengenai rangkaian gabungan kapasitor Nah bagaimana menentukan beda potensialnya tanpa kita melakukan penghitungan Nah soalnya seperti ini, disini tampak bahwa kapasitornya sama Ini disusun seri ketiganya dan nilai kapasitornya bernilai sama yaitu 3 mikro farad Kemudian yang disini, ini disusun paralel, ini juga kapasitornya sama yaitu 0,5 mikro farad Sedangkan tegangan totalnya adalah 3 potensial listrik pada kapasitor 3 mikro farad adalah Jadi berapa beda potensial listrik yang ada di 3 mikro farad ini Nah jadi adik-adik harus paham dulu konsep dari rangkaian seri dan paralel dari kapasitor Nah perhatikan disini, tegangan listriknya adalah 3 volt Ini kalau kita sederanakan, ini kita paralelkan, ini kita serikan Maka disini akan ada 2 kapasitor penggantinya yaitu 3 nya ini diserikan, 2 nya ini diparalelkan Maka ingat konsep dari rangkaian paralel yaitu tegangan di masing-masing cabang akan sama dengan tegangan totalnya Berarti nanti disini tegangannya adalah 3 volt Sedangkan disini penggantinya ini juga 3 volt Nah ingat bahwa konsep dari rangkaian seri adalah tegangan totalnya adalah penjumlahan dari tegangan masing-masing Yaitu tegangan yang ada di 3 mikro farad ini Kemudian disini, kemudian disini Ini totalnya 3 volt Nah karena disini kapasitornya bernilai sama Maka tentu tegangannya pasti bernilai sama Karena disini 3 volt Berarti disini pasti 1 volt Disini juga 1 volt Disini juga 1 volt Karena rangkaian seri Tegangannya dijumlahkan di masing-masing kapasitor Nah supaya dapat 3 volt Berarti disini 1 Disini 1, disini juga 1 volt Nah jadi jawabannya adalah Beda forse listrik pada kapasitor 3 mikro farad adalah 1 volt Jadi kita mengerjakan soal ini tanpa menghitung adik-adik Semoga bisa mengerti